Pria di Bali Kedok ini adalah Iwan, pelaku tindakan Fedofilia. Lajang 46 tahun ini ditangkap aparat Polres Jakarta Utara karena kelakuan minusnya. Menjanjikan uang 5.000 rupiah, tukang ojek ini memperdaya anak-anak untuk memuaskan hasrat menyimpangnya. Tak kurang, 9 bocah lelaki dan 1 perempuan menjadi korban. Warga pemukiman di Jakarta Utara pun geger. Aksi bijat Iwan memang tak bisa dimaklumi sehingga warga kampung menjadi resah. Mereka khawatir jumlah korban lebih dari 10 orang mengingat Iwan sudah 9 tahun berada di antara mereka. Upaya menghilangkan trauma, Komisi Pelindungan Anak Indonesia turun tangan. Semua anak di daerah ini diajak menyanyi dan bermain games. Korban-korban ini segera mendapatkan koma hiling, segera mendapatkan pendampingan secara psikologi pada saat di BAP. Karena khawatir apabila nanti di BAP, mereka tidak didampingkan oleh psikologi, mereka makin memori-nya makin ada. Aksi KPAI mendapat sambutan hangat warga. Tak hanya anak-anak yang senang, orang tua juga berharap banyak pada KPAI. Cara penyembuhan korban, itu saja. Kalau masalah hukum kan kita terserah hukum. Mudah-mudahan persoalan ini bisa terungkap kembali. Supaya lingkungan kami tidak ada lagi orang yang seperti itu dan tidak ada lagi apa yang sepertinya. Bawahan-bawahan dari dia atau predator-predator yang akan datang. Itu yang saya mengharapkan lingkungan saya saya bersih dari itu. Itu saja. Dari Jakarta, Restus Tio melaporkan untuk Postkota TV.